Yang kata orang, kalau misalnya buah itu gak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kemarin, saya sempat bahasin ayahnya yang bicara masalah perpuluhan, yang ini nih. Kali ini saya nemuin video daripada anaknya. Nih, saya ngutip daripada akun ini ya, saya ambil videonya. Kalian tonton dulu. Kita lihat di kisah. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara itu mungkin pekerjaan, mungkin hutan, atau kredit, atau cicilan, atau apa, atau perakan, apapun itu. Saya setuju sama komentar yang dibuat sama orang yang posting ulang video ini. Di sana dia menuliskan bahwa Tuhan tidak memberkati hal-hal seperti itu, tapi Tuhan itu memberkati manusianya. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusianya menjadi lancar, tidak terkendalah. Yang saudara tulis. Nah, sekarang, ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menambah. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya, bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin enggak rasa gini, wah, ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang roh kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang roh kudus gerakan. Aduh, saya tuh bingung sejak kapan sih Tuhan itu melihat bahwa berkat yang akan diberikan kepada umatnya itu dilihat daripada nominalnya. Dan bagaimana Tuhan itu menggerakkan dirinya dalam pencitraannya sebagai alah roh kudus. Itu untuk menggerakkan manusia, menulis nominal juga. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, aduh, saya ini suruh tabur di tiga juta, besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang roh kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang roh kudus sekarang kasih tau saudara. Saudara tuliskan. Service is in charge, it's not just about money. Ketika kita terlibat di dalam kegiatan yang namanya kebaktian, di dalam misa, itu juga kan pelayanan terhadap gereja. Kegiatan-kegiatan sosial yang kita buat bersama komunitas gitu. Untuk kepentingan gereja, itu juga sebuah pelayanan. Kenapa cara berpikirnya pelayanan itu berupakan nominal yang kita tuliskan. Dan ketika kita ambil nih, cara berpikirnya bahwa roh kudus menggerakkan kita untuk menulis nominal. Nah kalau misalnya nominalnya dituliskan 100% daripada yang akan di rekening. Karena manusia itu memiliki konsep berpikir, semakin besar nominal yang saya keluarkan, semakin besar berkat Tuhan sama saya, dia akan kacau dong ya. Saya tulis nominalnya sekarang, saya akan tabur sedikit. Sesuai dengan yang roh kudus perintahkannya, sesuai dengan yang roh kudus tuntun. Tuliskan, tuliskan. Ada tujuh karunia dari roh kudus, there are seven gifts of Holy Spirit, and none of them was described on what he said in that video. Satupun daripada karunia roh kudus itu tidak tergambarkan daripada apa yang pendeta ini sampaikan. Saya gak paham bagaimana pendeta ini mengartikan roh kudus itu sendiri. Karena kalau saya mengutip jurnal teologi yang ini, bahwa roh kudus itu adalah salah satu daripada kepribadian Allah. Satu dari tiga kepribadian Allah. Dan kita, artiannya kalau seperti itu, bahwa roh kudus itu adalah Allah. Lalu apakah Allah akan meminta umatnya untuk menuliskan nominal, menggambarkan iman mereka untuk ditabur? Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Kalau yang ini saya paham, tidak ada taburan, tidak ada doa secara khusus. Berarti mendoakan orang itu harus tunggu taburan dulu ya. Dan ini yang saya terima barusan, ini saya terima barusan. Saudara yang mau menagur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini, Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, gak ada urusan sama bang, gak ada urusan apapun, tapi roh kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Oh my God. Oh my God, this is the funniest thing that I've ever heard ya. Saya gak tahu sejak kapan Tuhan itu membisikkan seseorang umatnya dalam permujudannya, dalam pribadinya sebagai roh kudus. Bahwa umatnya itu, hey tolong beritahu umatku yang lainnya bahwa mereka harus menabur paling lambat, jam sekian. Macam dekolektor itu bukan Tuhan itu, Tuhan aja. Jangankan untuk menunggu kita melakukan pelayanan di dalam gereja, melakukan pelayanan secara materi, fisik, pikiran, dan hati. Tuhan menunggu kita manusianya untuk bertopat dan sadar daripada kesalahannya aja. Tuhan memberikan kita sewaktu sepanjang-panjangnya, apalagi untuk memberikan timba balik kepada Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyabar. Gak mungkin Tuhan itu akan ngasih deadline. Why, kamu ya harus tabur ya. Jam 2 siang paling lambat kamu harus transfer ke rekeningnya. Sorry. Aduh, semoga deh semuanya selalu terberkati oleh Tuhan. Gila guys ya. Saya benar-benar gak habis pikir bisa ada ceramah seperti itu. Jadi betul juga orang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi kemarin ketika pendeta Gilbert, dia merendahkan tata cara beribadah dari umat muslim. Lalu kemudian dia menertawakan 2,5 persen saudara-saudari kita yang muslim. Ternyata ada cezak digital guys ya. Dari anaknya. Anaknya ini berprofesi sebagai pendeta juga. Pernama Garen Luma Indong. Dan ini salah satu video yang dimana dia berkutbah. Meminta umatnya untuk transfer kepada dirinya. Seakan-akan dia sudah bernegosiasi, berbicara dengan Tuhan, dengan Ruh Kudus. Wih, Warren. Garen atau Warren ini ya. Anak dari pendeta Gilbert. Asal Anda tahu dosa yang paling terberat dan tidak bisa dihapus itu dosa kepada Ruh Kudus. Dan menurut saya, Anda sudah berdosa kepada Ruh Kudus. Dimana Anda menggunakan memakai atas nama Ruh Kudus ini. Untuk membodohi umat Anda dengan harapan mereka bisa transfer duit kepada Anda. Kalau ada orang yang sampai mau transfer ya. Itu memang bodohnya sudah keterlaluan banget guys. Orang seperti ini kok kalian mau percaya begitu saja. Lebih terhormat orang tidak beragama daripada orang seperti ini guys. Dimana dia membodohi umatnya untuk minta duit dengan embel-embel Ruh Kudus lah Tuhan lah. Memakai nama Tuhan, memakai nama gereja, memakai nama Ruh Kudus. Untuk menampung pundi-pundi kekayaan. Untuk menerima duit. Mendapatkan transferan. Ini sangat memalukan. Dan sangat melukai hati kita sebagai umat nasrani guys. Dimana menurut saya dia merendahkan atau melecehkan Ruh Kudus. Karena menggunakan memakai nama Ruh Kudus ini untuk menerima dana. Mana ada Tuhan mau memberikan perintah seperti itu paling lambat jam 2. Saudara harus tuliskan sekian nominalnya. Ini kan ajaran-ajaran yang sebenarnya sesat plus goblok guys. Jadi kalau ada orang yang sampai terbujuk dan mau transfer. Itu bodohnya sudah tidak ketolong lagi. Sudah benar-benar keterlaluan bodohnya itu guys. Jadi harapan saya. Semoga adalah lembaga-lembaga yang di Indonesia ini. Yang tugasnya untuk sikat orang-orang seperti ini. Biar tidak menyesatkan umat. Kasian kita. Umat-umat yang menjadi korban dari ajaran-ajaran yang sesat seperti ini guys. Saya bersyukur guys. Sebagai orang Katolik. Dalam agama kita. Seorang pastor atau Romo. Itu benar-benar diberikan pendidikan atau bakal teologi. Benar-benar berkepanjangan. Untuk titik dia menjadi Romo atau pastor. Itu pendidikannya tidak sebentar. Harus menempuh pendidikan selama mungkin. Dengan bekal-bekal yang sangat banyak. Dan dia juga ketika menjadi pastor atau Romo. Dia harus bersedia untuk sepenuhnya hidup melayani Tuhan. Dengan tidak menikah. Atau tidak kawin. Kalau ingin menikah atau kawin. Silakan menjadi umat awam. Atau umat biasa. Itu boleh. Tapi ketika sudah berniat dan mendapatkan panggilan suci untuk menjadi seorang pastor atau pelayan. Itu memang harus menerima panggilan dengan tidak menikah. Selain itu harus menempuh pendidikan yang berjenjang. Dan pendidikan yang diberikan betul-betul luar biasa. Sehingga dia tidak salah atau tidak menyampaikan hal-hal yang menyesatkan umat. Ini bukan bermaksud mau membanding-bandingkan. Tetapi lebih bagus atau lebih baiknya. Ketika kita mendengarkan cerama. Atau orang-orang yang mau memberkati kita. Itu dari orang yang punya pendidikan teologi yang cukup baik. Yang panjang. Dan punya rekan jejak yang bagus. Dengan kepribadian yang baik. Dan tidak asal-asalan seperti ini. Sedara-sedari. Terhadap kejadian ini. Saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama. Kotbah pendeta Girbet Lumendong yang menyinggung dan membandingkan sakat dalam Islam. Dengan perpuluhan dalam dedominasi gereja-gereja Kristen Protestan. Serta tata gerak sholat umat Islam. Adalah sangat tidak bijaksana dan tidak dibenarkan. Dan itu menyinggung umat Islam. Apalagi dijadikan lelucon dan bahan tertawaan. Yang kedua. Setiap orang bisa salah. Dan pendeta Girbet juga bisa salah. Tetapi keberanian untuk meminta maaf. Patut kita apresiasi. Maka kita mengapresiasi. Permintaan maaf dari pendeta Girbet. Yang ketiga. Semoga peristiwa ini dan dengan permintaan maaf pendeta Girbet. Itu menjadi pembelajaran dan kesadaran diri. Untuk tidak menyinggung agama orang lain. Hal ini penting bagi kita semua tokoh agama dan umat beragama. Saya secara pribadi juga sering tidak menerima bahkan kecewa dengan kotba pendeta Girbet Lumendong. Dan juga pendeta-pendeta lainnya yang juga sering menyinggung agama Katolik. Saya pernah membuat video tanggapan terhadap pendeta Girbet yang menuduh Paus Franciscus bahwa Paus Franciscus sudah tidak berjalan pada firman Tuhan. Paus Franciscus mencari popularitas dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan juga pendeta Girbet juga menuduh atau mengatakan bahwa Bunda Maria itu orang berdosa. Semoga pendeta Girbet tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang keempat. Pernyataan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hendaknya menyadarkan kita untuk tidak menyinggung atau melecehkan agama orang lain. Jangan masuk ke rumah orang lain yang kamu tidak tahu dengan baik ajaran dan iman agama itu. Yang kelima. Dalam kontes kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural, yang majemuk. Kita hendaknya saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Dan hal itu akan membuat kita menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Sebagai tokoh agama, kita hendaknya membangun dan memperjuangkan serta mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Dan itu akan membuat kita hidup rukun, damai, dan harmonis. Yang terakhir, semoga saudara-saudara umat Islam dengan tulus menerima permintaan maaf dari pendeta Gibbet Lumendong dan memaafkannya. Mari kita lebih bijak lagi dalam memberikan pengajaran kepada umat dengan tidak menyinggung ajaran atau kepercayaan agama orang lain. Fokuslah dalam ajaran imanmu. Wow, berkelas ya apa yang disampaikan oleh Romo Alphonse ini guys. Tadi teman-teman atau saudara-saudara yang muslim yang menyaksikan video ini, Padeta Gilbert itu dari protestan. Jadi jangan samakan bahwa Kristen, ya itu pokoknya dari Kristen. Jangan disamakan guys, beda protestan dengan katolik. Kalau di protestan, mereka itu banyak gerejanya, gereja Pentecostal, gereja yang lain-lain. Dan mereka tidak mempunyai hirarki. Sedangkan kalau di gereja katolik, itu kita mempunyai hirarki dan tata cara atau cara beribadah kita itu semuanya sama. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. Hirarki yang saya maksudkan di sini adalah pemimpin tertinggi kita adalah Paus guys. Lalu kemudian di bawah Paus itu ada Kardinal, lalu kemudian Uskup. Nah setelah itu baru Romo atau Pastor. Nah di bawahnya lagi ada para suster, biarawan-biarawati. Dan di bawahnya lagi itu ada umat biasa seperti kita guys. Jadi mempunyai hirarki. Dan tata cara beribadahnya itu tata cara ekaristi dan ya seperti itu. Jadi tidak ada yang misalnya gereja ini, ibadah ekaristi seperti ini. Nanti gereja sebelah lain lagi, gereja sebelah lain lagi. Jadi tidak ada yang seperti itu. Semuanya sama ya. Sedangkan di protestan guys ya, tidak memiliki hirarki. Dan mereka memiliki tata cara beda-beda dalam setiap gereja. Ada yang sepanjang ibadah itu nyanyi terus ya, sambil berdiri, sambil tepuk tangan dan sebagainya. Ada yang gereja lain yang dia hanya bernyanyi sebentar, setelah itu lebih banyak berdoa. Jadi ada perbedaan tata cara ibadahnya. Sedangkan kita di Katolik, semuanya ya tidak boleh ada yang berbeda. Semuanya sama dan memiliki hirarki. Itu yang menjadi perbedaan antara protestan dan Katolik ini guys. Gue baru dikirimin satu TikTok sama gue di Instagram. Tentang pendeta yang lagi viral sekarang ini. Yang di hotbahnya dia sedikit menghina tentang zakat atau apa gitu. Gue nggak nonton. Tapi yang pasti gue tahu itu salah. Gue tuh keluar gereja. Gue tuh berapa kali keluar gereja karena faktor gue nggak nyaman sama hotbah dari pendeta. Karena kalau pendeta itu udah hotbahnya melenceng dari firman gitu loh. Atau menjelekan atau apa tuh menurut gue tuh udah nggak baik. Gitu loh. Gue adalah... Maaf, gue harus ngomong di sini semua. Maaf, gue harus ngomong di sini semua. Terlepas dari kalian setuju atau nggak, gue nggak peduli. Tapi... Gue itu adalah jemaat yang... Kritis orangnya. Kalau ada yang salah, gue bakal bilang. Kalau ada gimana, gue bakal bilang. Bahkan pernah ada satu momen lagi hotbah pendeta. Dia salah sebut nama sosok di Alkitab. Bahkan gue bilang, maaf itu bukan potifar. Tapi betseba waktu itu. Oh iya, akhirnya pendetanya bilang. Saya suka nih sama orang yang kritis seperti ini. Bukan berarti gue pinter di agama. Tapi kadang pendeta ataupun pemuka agama itu bisa salah. Kalau kita sebagai jemaatnya aja, hanya mengikuti tapi nggak, nggak peka gitu loh. Kita mengikuti hotbahnya nih. Tapi kita nih cuma iya-iya aja. Kita bisa salah di situ. Paham nggak lo? Jadi, gue adalah jemaat yang kritis akan itu gitu loh. Mungkin saat itu pas gue hot... Kalau mungkin, gue kemarin lagi di luar negeri. Mungkin kalau saat itu gue lagi, pendeta itu lagi hotbah. Dan dia ngomong kayak gitu, mungkin gue orang pertama yang walk out. Karena gue tau itu pasti menyimpang gitu loh. Gue secara pribadi ya teman-teman. Tapi yaudahlah, ini udah terjadi gitu loh. Gue berharap banget tuh semua pemuka agama, nggak hanya pendeta. Ustadz juga banyak kok ya sedikit menjelekan agama tetangganya gitu loh. Gue harap banget jangan sampai ada kayak begitu lagi. Kita udah enak nih kemarin nih. Ya Robby, Bill Mustafa, Warta Jill, segala macam udah enak banget gitu loh. Tapi jangan dirusakannya gara-gara hal seperti ini lagi gitu loh. Tolonglah. Kita juga sebagai jemaat gitu loh. Kita sebagai yang datang untuk denger firman gitu loh. Kita juga harus kritis teman-teman. Kalau salah, kita bilang salah gitu loh. Kalau bener kita terima jadi berkat. Tapi kalau salah, apalagi sampai menghina. Atau menjatuhkan agama orang lain. Ataupun mental orang lain. Bener gue tuh salah. Maaf teman-teman, gue harus ngomong kayak gini. Gitu loh. Gue harap kita semuanya bisa lebih pinter lagi gitu. Ya teman-teman. Kita ngefans boleh. Kita idolain boleh. Tapi kalau salah, kita juga bisa bilang untuk itu salah. Ya teman-teman. Semoga, apa namanya. Ini bisa menjadi berkat buat kalian. Tuhan berkati. Ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini. Saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya. Ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas. Tidak ada urusan sama bank. Tidak ada urusan apapun. Tapi roh kudus yang bilang sama saya. Abur sebelum jam 2 siang besok. Afia pendeta itu transfer uangnya ke bank siapa? Ke bank gereja atau langsung ke rekening pak pendeta. Untuk mendapatkan mujizat dari utang piutang dan juga dari cicilan kartu kredit. Dan harus transfer ke gereja atau ke mana ini? Harus transfer sebelum jam 2 siang. Itu waktu Indonesia Barat, Timur, atau Tengah. Terus bagaimana jemaat-jemaat orang Indonesia yang ada di luar negeri? Yang mungkin mereka lagi molor, lagi tidur. Karena kan ada perbedaan jam. Apakah mereka tidak mendapatkan mujizat? Ya lucu sekali sih. Saya belum pernah mendapatkan pengajaran seperti ini. Bahwa roh kudus Tuhan bicara. Bahwa jika jemaat ingin mendapatkan mujizat dan tidak memiliki utang lagi. Maka mereka harus transfer ke pendeta. Yang punya utang siapa sih? Mungkin pendeta kalian punya utang cicilan. Terus kalau jemaat tidak bayar, tidak transfer. Apakah akan datang debt collector? Seperti kartu kredit kan. Kalau kita tidak bayar, kita ditelepon, dikejar-kejar. Apakah mungkin pendeta merangkap jadi debt collector? Hari Minggu kotba perpuluhan dan persembahan. Kayaknya kerja sama deh, gitulah. Mungkin pendeta ini sekarang, zaman sekarang, merangkap nyambi ya. Jadi debt collector. Aduh lucu sekali ya. Saya belum pernah mendengar pengajaran ini dari dulu. Aku tidak tahu kalau Tuhan akan turun ke bumi tiba-tiba dan akan mengajar seperti ini dan berbicara. Tuhan macam apa ya seperti itu ya? Ya saya hanya melihat di sini mirip sekali ya. Ini seperti Pak Lura dan Samsul. Jadi ini bapak dan anak mirip kali ya. Tidak jauh-jauh dari uang. Dan ini atas nama roh Tuhan. Apakah tidak takut menghujat dan memperolok-olok nama Tuhan? Dan mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan? Apakah tidak takut? Roh kudus bicara tentang uang dan uang. Dan roh kudus juga tidak butuh uang kita. Dan roh kudus juga tidak perlu. Tidak mau tahu kalau kita punya utang. Kita punya utang karena seraka, karena matrek, karena tidak bisa menguasai diri. Maka yang harus diubah adalah hati kita. Agar kita tidak napsu beli barang-barang yang tidak perlu. Dan kita harus peka. Ini yang kita beli perlu atau tidak. Orang berhutang kebanyakan itu karena matanya jelalatan. Ya napsu, pengen mamer. Itu harus dikontrol. Dan Tuhan tidak ada urusan dengan utang kita. Yang utang kita, masa Tuhan harus lunasin. Kayaknya aneh kali ya. Yang paling saya kagum, pengikut dan jemaatnya itu loh. Kok mungkin memang butuh makan siang gratis? Gado-gado, soma, dan tau gejrat. Bersyukurlah Pak Gemoy akan dilantik. Agar nanti bulan Oktober kita langsung makan siang gratis. Agar jemaat semakin cerdas, semakin pintar. Kita boleh mempermainkan segala sesuatu. Tapi jangan mempermainkan Tuhan. Shalom, hallelujah, amin. Wow, keren ya. Kita boleh mempermainkan segala sesuatu. Tetapi jangan mempermainkan Tuhan. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang, lu dua setengah. Gua sepuluh persen. Bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Iya kan? Tapi gua dua setengah. Setengah mati. Yang paling berat terakhirnya, mesti lipat kaki. Gak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Iya. Tapi ya udahlah dua setengah. Nah, sahabat mu'alab, itu tadi video yang lagi viral tentang pendeta Gilbert yang sedang membahas dan menyinggung agama Islam. Yaitu menyinggung tentang zakat dan sholat. Nah, saya perlu sampaikan sebagai orang yang dapat hidayah. Tadi saya Kristen, sekarang saya sudah beragama Islam. Masya Allah, Islam itu adalah agama yang sempurna. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah, Allah sudah menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan termasuk kesempurnaan Islam, ia itu mengatur tentang zakat. Di dalam Islam, penerima zakat itu sudah jelas. Delapan asnab. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sudah jelas dirinci dengan baik penerima zakat. Dan dikeluarkan 2,5 persen kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Dan salah satunya adalah mu'alab. Sementara dalam Injil, yang ditulis adalah perpuluhan. Perpuluhan itu, itu adalah pekerjaannya. Mengeluarkan, mengeluarkan harta sepersepuluh dari harta yang kita punya. Nah, tidak jelas diuntukkan untuk siapa. Dalam Injil, tidak dirincikan sepersepuluh ini untuk siapa saja. Karena sifatnya umum. Ya. Nah, sementara Islam sudah jelas menyampaikan 2,5 persen itu zakat. Dan zakat itu secara bahasa adalah mensucikan harta kita di hadapan Allah s.w.t. Yang kedua yang perlu saya sampaikan dari ceramahnya pendeta Gilbat yang tiral, menyinggung tentang sholat. Alhamdulillah, sholat itu selain ibadah kita kepada Allah, para ulama juga membahas, sholat itu adalah gerakan olahraga. Sholat itu membawa kesehatan. Ketika kita takbir, ruku, sujud, tahiyyat, sampai salam, semua itu adalah gerakan olahraga. Apabila ada orang mengerjakan sholat, maka dia insya Allah akan sehat. Maka kalau kita lihat orang gemuk, segemuk apapun dia, kalau dia rutin sholat, insya Allah dia tahiyyat atau melipat kaki versi pendeta Gilbat, insya Allah dia akan bisa tidak kewalahan. Dan saya sebagai mu'alab, ketika saya masuk Islam, melipat kaki itu 1 tahun baru bisa. Karena saya berjuang terus, supaya bisa melipat kaki, supaya sholat saya sempurna. Semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat itu insya Allah membawa kebaikan, dan ini insya Allah jadi pelajaran kepada pendeta Gilbat. Kita doakan, semoga dia masuk Islam, mendapatkan hidayah, dan insya Allah apa yang dia sampaikan, menjadi peringatan untuk orang Islam, dan insya Allah mari kita semangat untuk mempelajari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Pendeta Gilbert, ini saya habis sholat nih, habis gini-gini, habis melipat kaki gini nih Pak Gilbert nih, waduh, saya mu'alab nih Pak Gilbert nih, habis lipat kaki misalnya nih, aduh, kemarin saya habis bayar 2,5% nih Pak Gilbert nih, saya mu'alab dan saya bangga, 2,5% itu kita bayarkan, yang dimana 2,5% itu kita bagikan kembali buat fakir miskin, ya bukan buat memperkaya seseorang, terus kita ini ibadahnya 5 kali sehari, jengkang-jengking-jengkang-jengking, lipat kaki nih, yang gak semua orang bisa lipat kaki ya kan gini nih, belum lagi jempol nih Pak nih, jempol harus kayak gini nih, ditekuk kayak gini nih, aduh, luar biasa Pak, pegel, tapi gue percaya Pak, ya Pak Pendeta Gilbert, gue percaya, bahwasannya kita untuk meraih sesuatu, untuk meraih sesuatu, ya, itu kita butuh perjuangan, untuk kita meraih surga dan ridha Allah, sang Tuhan, itu kita butuh perjuangan, ibadah butuh pengorbanan, perjuangan kayak gini ya kan, bangun subuh, lagi waktunya yang lain, beri pada makan kita malah sholat, juhur-juhur gitu kan, itu butuh perjuangan, dan butuh pengorbanan, termasuk seperti zakat, kurban, kita diharuskan untuk bersedekah, kalau punya duit lebih gitu, itu lebih masuk, itu masuk akal Pak, masuk akal ya, jadi kalau Bapak itu, yakin dengan, apa yang Bapak ajarkan, ya, mau gue terserah gitu, tapi gak usah hanya kalau gitu kan, gue mau alat, dan gue yakin, bahwasannya, ini nih, lipat-lipat kaki kayak gini nih, ya kan, pegel lipat laki kayak gini nih, minima lima kali sehari, itu akan dibayar dengan, dengan pantas, dengan lebih pantas, gak yang instan, kalau orang instan, kalau orang mencapai tujuan dengan instan, ya, orang setuju Pak, orang kalau mencapai tujuan dengan instan, pasti gak akan bertahan lama Pak, sesuatu yang instan itu tidak baik Pak, makanya, ya harus seperti ini ya, Muslim, ya, kita gak ada yang instan Pak, untuk meraih, ridha Allah Pak, ya, lagian 2,5, 2,5 persen itu kan bagi yang mampu Pak, bagi yang mampu gitu, kalau yang gak mampu, gak apa-apa gitu, kalaupun ada orang mampu sekalipun, berzakat terus gak berzakat, juga gak apa-apa, kita tuh tidak pernah, orang Islam tuh gak pernah memberi paksaan gitu, gak pernah kita ketika tanggalnya harus zakat, terus kita diteleponin, zakatmu mana? gak ada Pak, gak ada tuh sejarah-sejarah kita, udah mau mendekati Idul Fitri, atau lewat Idul Fitri gitu kan, kita gak berzakat, terus ditelepon sama pihak masjid, Pak, ini udah tanggal sekian loh, zakatnya mana? Bapak belum berzakat loh, nanti kalau Bapak gak berzakat, Bapak gak bisa ikut sholat di masjid loh, gak ada, gak ada kayak gitu Pak, itu gak ada paksaan kita Pak, beris. GL sebaiknya mu'alaf saja, sebagai anak angkat bungsu, dulupun satu tahun lalu, saya sudah membuat tayangan tentang ini, GL pasti akan mu'alaf. Pak, merek, buat belum, tidak boleh, ya, pemberian itu harus bersifat sukarela, sukacita, 2 Korintus 7 ayat, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, lalu sudah gak punya pemasukan, apalagi kena COVID, untuk membiayai, satu wing di Tamres, tidak mungkin, ya, ya, kemudian yang ketiga, dia melakukan dunder, menerima sumbangan dana dari, berbau amis, ya, ya, lalu dia mencari pembenaran, walaupun dia itu, ya, ya, Bapak-Ibu saudara, setahun yang lalu, saya sudah membuat tayangan, GL akan mu'alaf, ya, satu tahun yang lalu, saya lihat itu, ya, dengan waktu itu, dengan alasan-alasan itu, nah, sekarang dengan kasus yang melilit dia, saya menyarankan kepada GL, saya kan adik bungsu dari papi angkat kita, adik bungsu kelima, ya, menyarankan supaya GL jadi mu'alaf saja, soalnya ini kalau diproses, ya, diproses dengan tututan, setahun saya lima tahun, ya, ya, bahasa mudahnya habis sudah, GL, ya, dan papi kita pasti, menangis lagi untuk kedua kali, dulu waktu saya Fuddin Ibrahim, papi kita belum, papi angkat maksudnya, papi kita belum meninggal, dia pun menangis, mengutus saya untuk ketemu sama dirimu, GL, tapi tidak berhasil ketemu, ya, sekarang papi sudah meninggal, dan bagaimana, kalau, apa, hal seperti ini, ya, jadi saya menyarankan mu'alaf saja lah, minta maaf kepada masyarakat muslim, ya, sebagai, sebagai Kristen, ya, kamu kan ngaku Kristen, walaupun kalau, di mata Tuhan, di mata Allah, ya, menurut Alkitab, kamu bukan Kristen, karena papi, memilih lima orang, supaya, ada, Allah Esa, ya, ya, kembali ke Alkitab, ternyata, empat diantaranya, tidak, ya, cuma saya saja, yang, yang kembali ke Allah Esa, ya, dirimu juga ditolak, di kekristenan, ya, GL, dirimu ditolak di kekristenan, kekristenan juga sangat malu, ya, sangat malu, ya, urusan duit, ya, dilacak semua, ternyata, semua itu berbau duit semua, memalukan untuk ukuran kekristenan, apalagi ditambah, dulu kan anakmu mau menikah sama siapa itu, ya, sudah ada tanda-tanda kok, ya, mungkin, bukan mungkin lagi, saya yakin ini cara, ya, cara untuk itu, ya, sudah, jadi, mu'alaf saja, sebelum di proses hukum berjalan ini, mu'alaf, ya, kalau tidak tahu caranya, hubungi saya, saya banyak teman-teman saya, mu'alaf, kok Pak Hadid, ini sarannya aneh, ya, bukan aneh, ya, kan GL itu dikristen juga gak diterima, dan dia juga bukan orang kristen, dia gak nyembah Yesus kok, dia sembah Bapak, Bapak Tritunggal kok, kan bukan kristen, jelas dia bukan kristen, lalu, segala tindakannya itu bertentangan dengan keimanan kekristenan, saya jadi mu'alaf saja, kalau tidak tahu caranya, suruh Pak Deddy tuh, Pak Deddy atau Pak Purba hubungi saya kan, dia ada nomor saya, atau, atau sekretarismu itu kan ada nomor saya, atau lihat di Youtube, banyak nomor saya di situ, ya, hubungi saya, nanti tak link kan ke itu, heboh Pak, ya gak apa-apa daripada kamu, kamu, ya, ya, diproses itu kan, saya gak ngebayangin, ya, ya, saya gak ngebayangin ya dirimu yang, ya, seperti itu ya, itu saran saya, ya, kita sangat sedih ya, terutama saya yang, kita sama-sama punya, Papiangka, ya, pendeta, Suki Darsono, ya, beliau sudah almarhum, ya, di, masa-masa akhir, ya, dia pun, sangat intent meminta untuk, saya ini, sebenarnya, GL ini, di, dicalonkan, supaya menjadi, pionir alah Esa, karena dulu sempat ada tanda-tanda alah Esa, cuman, dia tidak berani, ya, karena urusan sinode, urusan, urusan perut, urusan, urusan persepuluhan, dan sebagainya, demikian, jadi itu saran saya, saya sudah, saya sudah membuat tayangan, satu tahun yang lalu, persis ini, satu tahun yang lalu, bukti valid, ya, bukti valid, GL akan, mana itu, gak kelihatan ya, bukti valid nanti GL akan, akan mu'alaf, ya, satu tahun yang lalu, persis, ya, ditonton oleh, 6600 orang, ya, ini lewat Youtube, ya, seperti itu, satu tahun yang lalu, dan itu, jauh lebih baik, daripada, GL dirimu di proses, hukum yang, yang, apa ya, ya, saya, saya tidak kebayang, seperti itu, ya, anak istrimu, dan lain sebagainya, toh kamu juga dulu, saya ingat saya, kamu sudah, mau punya mantu ya, mantu yang, itu ya, itu saja ya, saran dari saya, sebagai, kita sama-sama, punya papi yang sama, adik bungsu saya, adik kelima, demikian, jadi, segera, ya, segera putuskan untuk, mu'alaf, that's it, oke guys ya, pendeta Gilbert, dia mau mu'alaf, ataupun tidak ya, itu tidak, menjadi persoalan bagi saya, dan bukan merupakan persoalan yang penting, ya, ya, intinya kita berharap, agar, jangan merendahkan, tata cara ibadah orang lain, lalu yang berikutnya, ya, sebenarnya video ini, saya fokuskan kepada anaknya, Bapak Pandita Gilbert, Luma Indong, ya, Pak Fa, kalau anak bisa memberikan pengajaran, seperti itu, ya, tidak mungkin, kalau, ajaran yang dia berikan itu, ya, tidak berasal, dari, profil, ayahnya, ya, atau, tidak terlepas dari, sifat-sifat bapaknya, ya, apa yang, dilakukan oleh anak, ya, apa yang dia imani oleh, apa yang diimani oleh anak ini, ya, ya, itulah buah pengajaran dari orang tuanya, ya, ketika anaknya mengajar, seperti itu, Bapak, harus transfer, paling nambat besok, jam 2 siang, ya, memberikan ultimatum, sekenakan umat ini punya hutang, kalau tidak ditransfer, nanti ditagi oleh debt collector, ya, biar mendapatkan, berkatlah apalah dari roh kudus, ya, nah, ajaran-ajaran atau doktrin seperti ini, ya, bisa dilakukan oleh anak pendeta Gilbert, lumayan dong, berarti saya ambil kesimpulan, Bapak, jangan sampai ini diajarkan atau diturunkan dari ayahnya kepada anaknya, sehingga anaknya berani untuk mau menyesatkan umat, karena Bapak Tuhan mengatakan bahwa jatuh itu tidak jauh dari pohon, ya, itu memang ada banarnya juga, guys, untuk umat Kristen, jangan mau dibodohi oleh ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, ya, yang tidak rasional, ya, yang membuat kita jadi bertindak atau melakukan hal-hal yang bodoh, kalau kita mempunyai rejeki atau berkat yang lebih, ya, lihatlah di sekeliling kita, ya, mungkin ada saudara-saudari kita yang kesusahan, ya, atau ada yang kelaparan, ya, yang, makannya sekali sehari atau dua kali sehari, ya, alangkah baiknya kita membantu itu saja, beli beras, beli telur buat mereka, ya, itu lebih real, lebih nyata, ya, ataukah mungkin kita lewati jalan dengan mobil yang bagus, lalu kemudian di kiri kanan ada yang minta-minta, kakinya, nggak ada, tangannya nggak ada, ya, sebaiknya berikan pada orang-orang yang seperti itu, ya, tetapi, ya, kita harus melihat di sekitar kita juga, ya, apakah ada yang kesulitan, kesusahan, yang perlu atau mereka memohon bantuan atau pertolongan kita, ya, kita bantu dulu yang itu, itu yang lebih real, lebih nyata, ya, jadi, eh, iman tanpa perbuatan itu mati, artinya, jika Anda hanya beriman kepada Tuhan, berdoa, rajin berdoa, ya, tetapi, Anda tidak peka atau Anda menutup mata untuk sekeliling Anda, sekitar Anda yang menolong, yang meminta bantuan kepada Anda, ya, itu sama saja iman Anda itu sia-sia, ya, jadi berdoa itu tidak harus, eh, Anda, eh, melakukan tata caranya saja, ya, tetapi bagaimana dengan amal ibadah Anda, dengan perbuatan Anda yang nyata, respon Anda kepada alam sekitar, kepada sesama manusia, ya, oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. ya, oke,